Hai guys, jumpa lagi di Youtube Frances Katien Di video kali ini kita akan membuat puding cappuccino santan Ini rasanya enak banget, lembut, lumer, cara buatnya sangat mudah dan bisa dijadikan ide jualan Bahan pertama gunakan 5 sendok makan gula pasir 1 bungkus susu kental manis isi 40 gram Bahan selanjutnya gunakan 1 bungkus santan kelapa siap pakai isi 65 ml Selanjutnya kita gunakan 1 bungkus coco drink isi 28 gram Boleh diganti dengan coklatas bubuk atau coklat bubuk biasa Tambahkan 500 ml air atau sekitar 2 gelas ukuran sedang Selanjutnya gunakan 1 bungkus agar-agar plain isi 7 gram Kemudian aduk hingga tercampur rata dan mendidih Masak dengan menggunakan api sedang Jika sudah mendidih langsung matikan apinya lalu angkat Tuang sebagian adonan ke dalam wadah yang agak lebar Atau boleh juga dituang di atas piring lebar Tuang sedikit saja jangan terlalu banyak Selebihnya tuang di loyang atau boleh dituang di wadah lain Kemudian adonan pudingnya kita diamkan di dalam lemari pendingin sekitar 10 menit saja Jangan terlalu lama Setelah 10 menit keluarkan dari lemari pendingin Kemudian saya gunakan semperit kue seperti ini untuk membuat bulatan pudingnya Boleh juga dibuat dengan menggunakan tutup botol Lanjut kita cetak pudingnya dengan bentuk bulat Angkat puding yang sudah dicetak lalu masukkan di atas piring Jika tidak punya cetakan seperti ini Tidak apa-apa teman-teman bisa mencetaknya dengan menggunakan tutup botol Atau teman-teman bisa membuat kreasi pudingnya sesuai dengan selera masing-masing Ini sudah selesai dibentuk Sekarang kita akan masukkan ke dalam loyang Setelah itu kita akan letakkan puding yang sudah dibentuk di pinggir loyang Sebagian pudingnya sudah saya bulatkan dengan ukuran yang lebih kecil Kemudian ini akan kita taruh di pinggir loyang Teman-teman bebas mau memvariasikan hiasan pudingnya dalam bentuk apapun Sesuaikan dengan selera Ini sudah selesai dan ini akan kita diamkan Sekarang kita akan buat puding cappuccino-nya Gunakan 12 sendok makan gula pasir Selanjutnya gunakan 2 bungkus cappuccino bubuk 2 bungkus susu kental manis atau sekitar 80 gram 2 bungkus agar-agar plain atau sekitar 14 gram 2 bungkus santan kelapa siap pakai atau sekitar 130 ml Tambahkan 1500 ml air atau sekitar 6 gelas ukuran sedang Aduk semua bahan hingga tercampur dengan rata Masak dengan menggunakan api sedang Jika sudah mulai panas langsung tambahkan 2 sendok makan tepung maizena Kemudian ambil sebagian adonan Kemudian ambil sebagian adonan lalu campurkan ke tepung maizena Aduk hingga kedua bahan tercampur dengan rata Jika sudah tercampur rata langsung tuang ke dalam adonan Lanjutkan aduk hingga merata dan mendidih Jika sudah mendidih seperti ini langsung matikan apinya lalu angkat Adonannya sudah dimasukkan ke dalam wadah Dan ini akan kita aduk hingga adonannya hangat Setelah itu ambil loyang Kemudian masukkan adonan secara perlahan-lahan Tuang pelan-pelan agar hasil pudingnya nanti tetap cantik Terima kasih telah menonton! Loyangnya sudah penuh dan ini akan kita geser Kemudian ambil loyang baru atau boleh pakai wadah apa saja yang teman-teman punya Masukkan puding yang masih tersisa ke dalam loyang Kemudian keluarkan puding coklat dari lemari pendingin Kemudian potong, pudingnya akan saya buat bentuk dadu Setelah dipotong, hasilnya seperti ini Kemudian masukkan puding coklatnya ke dalam loyang Setelah itu lanjutkan tuang puding cappuccino ke dalam loyang Lalu masukkan pudingnya di dalam lemari pendingin selama 2 jam Atau hingga pudingnya padat Jika pudingnya sudah padat Langsung keluarkan dari lemari pendingin Keluarkan puding dari loyang Keluarkan puding dari loyang Ini hasilnya lucu banget Kemudian kita akan keluarkan puding yang satunya Hasil pudingnya cantik banget Kemudian kita akan potong pudingnya Tekstur pudingnya sangat lembut dan halus banget Puding cappuccino-nya siap untuk disajikan Puding ini rasanya enak banget Lembut dan sangat lumer di mulut Resep ini sangat cocok disajikan bareng keluarga Dan bisa dijadikan ide jualan Selamat mencoba resepnya Jika ada saran atau mau request resep masakan Silahkan ditulis di kolom komentar di bawah Dan sampai jumpa di video saya berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax